Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kabar terbaru kasus Subang, danu banjir simpati dan hadiah, saksi lain berat badan turun 11 kg. Kabar terbaru kasus Subang jelang kepolisian mengungkap tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada saksi banjir simpati dan hadiah, ada juga saksi yang berat badannya turun drastis. Seperti diketahui, saat berkunjung ke Subang, Kapolda Jabar Irjen Suntana mengaku sudah mengantongi nama-nama calon tersangka pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pembunuhan tersebut membuat keluarga inti korban diperiksa secara intensif oleh penyidik kepolisian selama hampir 4 bulan ini. Mereka adalah Yosef Hidayah. Yosef merupakan suami Tuti Suhartini sekaligus ayah kandung Amalia Mustika Ratu. Kedua, Yoris Raja Amanulo. Yoris anak kandung Tuti Suhartini dan kakak Amalia. Ketiga, istri muda Yosef, Mimin Mintarsih yang sempat disebut masuk dalam pusaran konflik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kempat, Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan keponakan Tuti dan Yosef. Menjelang pengungkapan dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang itu, ada dua saksi yang menjadi sorotan. Pertama adalah Danu. Meski sering menjadi saksi yang disoroti, Danu tak jarang mendapat simpati dari warganet. Dukungan warganet tersebut tak lepas dari asas praduga tak bersalah. Tak jarang warganet yang mengikuti kasus Subang kerap mendoakan Danu agar diberi kelancaran menjalani setiap pemeriksaan penyidik. Tak hanya itu, beberapa YouTuber hingga berbagai kalangan lain turut memberikan dukungan kepada Danu dengan memberinya bantuan. Seperti yang terlihat belakangan ini, Danu mendapatkan hadiah dari kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Hal ini seperti yang terlihat dari kanal YouTube Harry Susanto. Harry Susanto memperlihatkan bahwa Danu mendapatkan paket yang perlu ia sampaikan. Ia mengatakan paket tersebut berisi hadiah dari kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. Ini ada paket jadi titipan dari Pak Ahmad Taufan, pengacaranya Danu. Sangat baik luar biasa sekali nih Pak Taufan, ucap Harry Susanto. Mendengar hal itu Danu terlihat senang dan langsung membuka paket tersebut. Setelah dibuka, rupanya Danu mendapatkan hadiah berupa sepatu hingga beberapa pakaian baru. Mendapat hadiah tak terduga itu, Danu tampak senang dan berterima kasih kepada kuasa hukumnya tersebut. Pemuda 21 tahun itu bahkan langsung mencoba pakaiannya. Danu berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga Pak Taufan beserta istrinya. Berterima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberiannya dan juga semuanya yang telah beliau berikan dukungannya, terutama dalam kasus ini. Semoga kasus ini juga segera cepat selesai, ucap Danu. Diketahui, selama kasus Subang berlangsung, Danu yang tadinya berprofesi sebagai staff yayasan, sementara waktu tak dapat bekerja. Diungkap Harry Susanto, untuk bisa memenuhi kebutuhannya, Danu bekerja serabutan. Kedua, istri muda Yosef, Mimin Mintarsi. Mimin Mintarsi sempat mencuat dalam pemeriksaan kasus Subang. Beberapa kali Mimin diperiksa terkait kasus perampasan nyawa anak ibu dan anak di Subang. Mimin Mintarsi merupakan istri muda dari Yosef. Ternyata saat awal proses pemeriksaan Mimin Mintarsi mengalami penurunan berat badan secara drastis. Hal tersebut diungkapkan oleh Fajar Sidik Kuasa Hukum Yosef maupun Mimin. Fajar mengatakan, Mimin mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis yakni mencapai 11 kilogram. Berat badan dari klien kami, Mimin, turun seberat 11 kilogram, tapi alhamdulillah mulai lebih baik lagi untuk sekarang, yang pasti karena banyak pikiran, ya ucap Fajar saat ditemui di kantornya, Rabu, tanggal 15 Desember 2021. Menurut Fajar, Mimin menjadi salah satu saksi di kasus perampasan nyawa ini yang juga intens diperiksa pihak kepolisian. Diketahui Mimin sebanyak 13 kali dipanggil untuk diperiksa kesaksiannya dalam kasus yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Jadi begini, dari awal diperiksa sampai ke 13 kalinya itu pemeriksaan sangat memakan tenaga tentunya menguras pikiran dan sebagainya, otomatis Bu Mimin berat badannya turun, katanya. Sebelumnya, Mimin menjadi saksi yang sangat disorot oleh masyarakat di kasus kematian Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami, kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, dan kasus pembunuhan di Subang ini cepat terungkap, Amin Amin Ya Rabbal Al-Amin Terima kasih sudah menonton!